Seorang guru SD di Pekalongan berinisial IS, Teiga mencabuli empat siswinya. Keempat siswi ini dicabuli di kelas saat sedang belajar praktek komputer untuk UNBK. Siswi tersebut dicabuli dengan meraba bagian dada dengan modus mengajari ujian komputer. Pelaku melakukan aksi bejatnya sejak Desember 2021 hingga Februari 2022. Keempat korban berusia kisaran 11-12 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Pekalongan. Korban kemudian melapor ke orang tuanya dan oknum guru tersebut dilaporkan ke aparat Polres Pekalongan. Sementara pelaku IS saat ini harus mendekam di balik jeruji tahanan MAP Polres Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ke Polres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria menyebutkan telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan dikenai pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dan karena dilakukan oleh tenaga pendidik maka ditambah sepertiga dari hukumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tekan-tekan semuanya. Yang pertama terkait dengan pidana cabur yang terjadi dan dilaporkan pada tanggal 7 Juli 2022. Dalam hal ini ada 4 korban yang masing-masing masih berumur 4-11 tahun dengan ini siap sodari VK sodari A sodari S sodari M keempat siswi SD tersebut mengalami pencah bulan dengan pada saat kejadian waktu itu pelaksanaan latihan UNBK atau latihan ujian. Pelaku melaksanakan melakukan modus operandi dengan mengambil kesempatan dengan merabah danda korban para siswi siswi tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku pada hari Kamis 16 Desember 2021 pada pukul 2008 30 dengan korban inisial U yang pada waktu itu melaksanakan latihan ujian. Kemudian pada tanggal 29 Desember juga melakukan hal yang sama kepada korban yang lainnya. Kemudian sampai dengan bulan Januari melakukan terhadap korban-korban yang lainnya. Hasil pelaksanaan gelar perkara yang telah dilaksanakan oleh penyidik terdapat cukup bukti dengan keterangan ahli yang ada untuk menetapkan Saudara IS BIN AF laki-laki 36 tahun berprofesi tenaga pengajar di salah satu SD di wilayah Kabupaten Pakalongan sebagai tersangka kasus kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan atau melakukan tipu muslihan melakukan serangkaian keperohongan membujukan melakukan atau membiarkan perbuatan cabut. Dalam hal ini persangkaan menyidik dilakukan persangkaan pasal 82 ayat 1 dimana setiap orang yang melanggur ketentuan tersebut di atas di bandana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan khusus untuk tenaga pendidikan yang diberis bawahi pada pasal 82 ayat 2 dimana apabila dilakukan oleh orang tua wali pengasuh pendidik atau tenaga pendidikan maka ancaman hukuman ditambah setertiga dari hukuman yang dicatukan nantinya tersangka di hadapan awak media mengaku hilaf dan tidak sengaja melakukan perbuatannya dia mengaku sedang mengajari siswinya untuk mengerjakan latihan ujian nasional berbasis komputer Sefra Bani Batik TV melaporkan tersenggol itu tidak sengaja begini tapi begini punya istri punya anak kenapa sih tega melapak itu tersenggol kan tega melapak tega maaf itu tersenggol saya tidak maksud untuk melakukan itu tersenggol pakai tangan 4 orang tersenggol semua ganti ada laptop ini mouse kalau ngajar laptop itu kan kalau dikenakan saya harus jadi kelihatan terus melapik ngetik mulai mencet mouse seperti itu ini kan saya tangannya ini cara nebel ini nebel itu kan nebel nebel gesek gesek mos kesinggol ya 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 kami harap selamat